Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Ngopi Ngobrol Pintar. Bersama saya Nia Syam, selama satu jam ke depan kami akan menemani istirahat siang Anda sambil berbincang. Dan di edisi kali ini sudah hadir dari ACT yang akan menjadi bahasan utama kita tentang Palestina dan kondisinya saat ini. Mari kita saksikan secara langsung dan bersama Ngobrol Pintar edisi kali ini. Dan saat ini sudah hadir di studio, ada dari ACT sendiri dan juga ada Sheikh. Dan kita akan berkenalan terlebih dahulu, pertama mungkin dari Bang Riza, boleh disampaikan Bang Riza. Kemudian ke Sheikh dan dari ACT-nya sendiri, silahkan. Saya Rahman Rahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya disini menemani Sheikh Izzat Ahmad Sa'id Aswerki. Saya sendiri bernama Ahmad Riza Kurniawan. Jadi beliau di Kalimantan Timur kurang lebih insya Allah ada selama dua bulan dan sudah berjalan satu minggu. Dan beliau akan mengabarkan kabar-kabar terkini, update terkini tentang bagaimana kabar saudara kita, Seiman dan Syakidah, saudara muslim kita yang ada di kota atau di negara Palestina. Baik, dari sini ya kita akan membahas tentang kondisi yang ada di Palestina saat ini. Karena yang bagaimana kita ketahui sejauh ini selama ini yang ramai diperbincangkan di media sosial itu yang awal-awalnya itu sangat ramai. Kemudian berangsur lama-kelamaan semakin sepi gitu ya. Gitu kan Bang Riza ya, saya sih melihatnya di media sosial seperti itu. Nah, kalau untuk ACT sendiri sejauh ini langkah yang kemudian dilakukan di Palestina itu sendiri seperti apa nih Bang? Jadi ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Akbar ya, sebagai programmer aksi cepat tanggap untuk wilayah Kalimantan Timur. Jadi untuk di Palestina sendiri itu, aksi cepat tanggap itu sudah melakukan berbagai hal. Terutama kita mengirim bantuan logistik untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Terutama untuk sembako ya, beras dan tepung gandum dan khususnya bahan bakar. Karena kita tahu bahwa di Palestina tersebut kita hanya tahu bahwa satu hari itu listrik dihidupi selama dua jam saja. Jadi itu mempengaruhi bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Nah, maka dari itu ACT, aksi cepat tanggap berinisiatif untuk mengirimkan bantuan ke Palestina berupa sembako dan lain-lain sebagainya. Insya Allah, habis Ramadan ini kita akan mengirimkan bantuan sebanyak 10 ribu ton logistik ke Palestina. Itu logistik yang paling utama berarti dari bahan makanan? Iya, bahan makanan. Terutama beras dan tepung gandum karena bahan pokok mereka kan di sana beras dan tepung gandum untuk roti. Baik, kalau untuk dalam sebulan, dua bulan atau dalam jangka satu tahun ACT ini melayarkan kapal bantuan itu berapa kali? Jadi, insya Allah ACT ini akan berinisiatif bagaimana kapal kemanusiaan yang program kita ini akan terus berlanjut secara berkala. Jadi, tiap tahunnya kita akan kirimkan pasokan pangan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi, 2018 kemarin sudah 2 ribu ton kita kirim. Jadi, untuk 2019 ini kita up-kan sebanyak 10 ribu ton. Karena 2 ribu ton itu tidak cukup dalam jangka waktu satu bulan. Jadi, makanya kita up-kan 10 ribu ton. Kalau 10 ribu ton itu sendiri akan cukup perkiraan sampai berapa lama? Perkiraan sampai 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan, 6 bulan, 6 bulan, seperti itu. Karena tidak hanya ACT. Jadi, kita membuka kepada NGO-NGO, lembaga kemanusiaan juga, baik itu teman-teman yang satu visi dengan kita, maka kita akan layarkan secara bersama. Jadi, untuk ACT hanya 10 ribu ton. Jadi, tidak menutup kemungkinan lembaga lain bisa bergabung dengan kita, seperti itu. Kalau untuk kondisi saat ini, kondisi terbaru dari Palestina sendiri, dilihat seperti apa? Jadi, kalau kita melihat secara wilayah, teritorial Palestina, ini kan makin mengecil wilayahnya. Jadi, hanya tersisa Gaza dan tepi barat. Dan semuanya dikuasai oleh Yahudi, Israel. Jadi, kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, kemarin, kita melihat tragedi bahwasannya ada pengembungan lagi. Di Gaza sana, di Palestina. Jadi, inilah inisiatif kita, makanya mengadakan kegiatan seperti ini. Baik. Bang Riza, terima kasih, Bang. Dari kita ke kondisi Palestina secara real sendiri. Karena di sini sudah hadir ya, ada Syekh yang memang dari sana dan merasakan sendiri. Boleh berbagi, Syekh, Bang. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati kepada BTV yang sudah memfasilitasi acara ini sehingga bisa terlaksana kemudian juga beliau terima kasih kepada ACT aksi cepat tanggap yang kita semua tahu bahwasanya ACT ini adalah sebuah hiasan yang bergerak di bidang kemanusiaan yang begitu besar perannya dalam hal kemanusiaan membantuan kemanusiaan baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia kemudian Alhamdulillah juga hari ini kita bersama di BTV untuk bisa menyampaikan bagaimana keadaan secara umum tentang saudara muslim kita yang ada di Palestina kemudian juga bagaimana kepedihan-kepedihan dan begitu banyak penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Palestina disini pertama kita akan membahas tentang kondisinya sendiri nanti pemirsa bisa melihat beberapa slide yang telah disiapkan oleh tim dan sembari kita akan mendengarkan penjelasan dari selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 pasal menikmati selamat menikmati experienced selamat menikmati seluruhnya bisa menjadi orang-orang Yahudi. Bahkan sampai sekarang memang sudah hampir masuk 300 ribu orang-orang yang masuk ke Masjid Al-Aqsa dan mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa bukan hanya masuk tidak ada hal yang dikerjakan namun mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa mereka melakukan sholat tilmudiyah atau sholat yang ada di kitab Taurat kemudian juga mereka menari-nari menghinakan Masjid Al-Aqsa dan juga mereka meniup trompet di dalam Masjid Al-Aqsa dan ini terjadi sampai saat ini. Baik, kalau itu adalah kondisi yang sampai saat ini terus terjadi dan semakin ini ya, semakin menyedihkan dan membuat seperti apa bahkan tadi ribuan harus dievakuasi. Nanti kita akan kembali membahas tentang korban evakuasi kemana dan sebagainya jadi bagi pemirsa Anda bisa melakukan line interaktif bisa telpon atau whatsapp ke nomor 0812 3236 4797 atau bisa line interaktif telpon di nomor 0542 734 994 kami akan kembali dan membahas lebih lanjut terkait dengan kondisi Palestina saat ini dan langkah apa kemudian yang terus dilakukan sejauh ini tetap saksikan ngopi setelah pariwara berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati